Tidak akan ada yang pernah menuga bahwa Imran Khan ternyata selesai di tengah jalan, belum menyelesaikan masa pemerintahannya dengan cara di impeachment atau di voting ulang dan akhirnya kalah. Perdana Menteri Pakistan Imran Khan dibulingkan dari jabatannya melalui mosi tidak percaya pada Sabtu 9 April 2022. Sebelumnya pemungutan suara ini dilancarkan oleh oposisi, seusai ketua Assad Kaisar dari partai yang menawih Khan mengumumkan pengunduran dirinya. Kami sudah tracking dari Google, tidak ada satupun ketika Imran Khan berkuasa, saat mulai berkuasa. Tidak ada yang pernah menyatakan bahwa Imran Khan akan gagal dan akan di impeachment. Masa Allah Muhammad, Said Muhammad Qasim sudah menyatakan jauh-jauh hari dan pada saat awal Imran Khan berkuasa. Yang uniknya, di dalam mimpi Said Muhammad Qasim dikatakan bahwa ada dua kali peristiwa tentang Imran Khan. Pertama, melakukan pemilihan ulang dan ternyata masih menang. Kemudian yang berikutnya, dikatakan pemilihan ulang namun kalah. Dan itu yang terjadi. Jadi dua-duanya pernyataan Said Muhammad Qasim melalui informasi mimpi beliau berupa membahasirat. Alhamdulillah, dua-duanya. Muhammad Qasim said, In a dream on August 27, 2018, I saw Prime Minister Imran Khan is attempting reforms in different institutions. The opposition parties insist that no reforms are being done, and that everything is still the same. Medias and journalists also insist that the ruling party of PTI has same old people who have been a part of the previous government, too. Thus, they say what changes can possibly come about, but PTI and its government reject all these allegations. They say, We are working hard, and there's a lot of work being done. The supporters of PTI adopt the same narrative as usual, and they insist that their government is doing everything right. Then suddenly, something happens and everything collapses, and the realities of the performance of the government gets exposed. First, this creates a huge shock amongst the people. They aren't in complete disbelief of the situation. They express their despair by saying what has just happened. Imran Khan has also failed. And after this, severe crisis arises in Pakistan. Tidak akan pernah ada yang menduga itu. Siapapun, entah itu peramal, lukun, atau siapapun. Biasanya, peramal atau indigo, atau apapun namanya, yang bisa meramalkan masa depan, hanya tidak begitu jelas gitu ya. Siapapun biasanya meramalkan sesuatu masa depan, sesuatu yang akan terjadi, hanya kira-kira. Tetapi saya mau mau kasih kalimatnya dengan detail, rinci, dan ternyata masalah. Alhamdulillah benar. Kami sudah tracking ini di Google. Maka, dari 2, 3, 4, 5, sampai 40 lebih kebenaran ini, terbukti terus. Saya mau mengajukan pertanyaan. Kalau seluruh mimpi yang sudah terjadi ini, dan benar, kemudian mimpi berikutnya, pasti, insya Allah, juga benar. Kalau mimpi sebelum-sebelumnya itu sudah benar, sesuai dengan apa yang disatakan oleh Sayyid Muhammad Qasib, informasi yang diperlukan dari mimpi beliau, maka, insya Allah yang berikutnya benar. Apa yang berikutnya benar? Mimpi yang diperlukan dari Menteri sebelumnya, dan menarik kemudian yang diperlukan dari Menteri. selamat menikmati 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 selamat menikmati